Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini, saya bagikan desain banner, backdrop dan baliho, maulid nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah tahun 2022. Desain saya bagikan format Corel dan Photoshop, siap cetak. Dalam proses desainnya, saya menggunakan skala. Silakan teman-teman simak video ini hingga tuntas. Akan saya jelaskan bagaimana cara menyimpan siap cetak dan menambahkan berbagai macam efek. Juga bagaimana menjadikan gambar menjadi sebuah background seperti pada backdrop di bawah ini. Nah, bagaimana cara mendapatkan desain ini? Silakan teman-teman kunjungi tutorialidwan.com Nah, di sini teman-teman saya bagikan link downloadnya. Ini untuk yang baliho, ukuran 2x3 meter. Formatnya adalah portrait. Dan ini untuk sepanduk, ukuran 1x3 meter. Dan ini untuk banner backdrop dengan ukuran 4x1,5 meter. Silakan teman-teman buka. Ini saya buka, teman-teman. Saya buka, ini juga saya buka. Ini juga saya buka. Kita akan ulas yang pertama dulu. Yang ini. Ini sepanduk, ukuran 1x3 meter, teman-teman. Saya desain dengan ukuran skala. Di sini sudah saya sebutkan. Ukuran skalanya 10x30 cm. Kenapa saya desain menggunakan skala? Agar kinerja komputer kita tidak lambat. Link downloadnya di sini. Nah, sebelum teman-teman mendownload. Salawat dulu untuk Nabi. Lo masalah ala sedina Muhammad, wala ala sedina Muhammad. Postsuitnya ini. Link downloadnya ini. Ukuran file-nya 5,5 MB. Untuk sepanduk ini. Untuk format Photoshop. Untuk format Photoshop. Link downloadnya di sini. Sama, saya juga menggunakan skala 1x30 cm. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan dengan ukuran sesungguhnya. 1x3 meter. Ini untuk sepanduk. Selanjutnya, backdrop. Untuk backdrop ini, saya desain dengan ukuran 1,5x4 meter. Tingginya 1,5x4 meter. Untuk desain ini, saya juga menggunakan skala. Skalanya, di sini, 15x40 cm. Link downloadnya ini. Postsuitnya ini. Penjelasan bagaimana cara mencetak siap-cetak. Silahkan teman-teman klik di sini. Nah, tapi di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara menyimpan siap-cetaknya. Lalu, yang terakhir, desain Baliho. Ukuran 1, mohon maaf, ukuran 2x3 meter. Labernya 2, tingginya 3 meter. Di sini, saya juga menggunakan skala dalam proses desainnya. Ini, 20x30 cm. Link downloadnya di sini. Postsuitnya ini. Untuk photoshop, di sini, teman-teman. Nah, untuk photoshop, ini sama, juga menggunakan skala, 20x30 cm. Link downloadnya di sini. Ada font yang saya gunakan, ini. Nanti di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara menambahkan berbagai macam efek seperti shadow, outline, juga menambahkan gambar. Kita akan jadikan background. Di sini. Menambahkan foto, ya. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana cara menambahkan efek dan menambahkan berbagai macam gambar atau foto. bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka, dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. baik teman-teman, kita buka Corel terlebih dahulu. Nah, teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Ini ukurannya skala, teman-teman, 30 x 10 cm. Akan kita simpan dengan ukuran 1 x 3 meter. Nah, desain yang saya bagikan belum ada efek shadow-nya di sini. Nah, teman-teman bisa menambahkan efek shadow-nya di sini. Drop shadow, pilihnya adalah smell glow. Teman-teman bisa menggunakan putih seperti ini, atau kuning seperti ini. Sesuaikan dengan keinginan, saya pilih putih saja. Pilih putih. Lalu di sini, saya kurangi sebarannya menjadi 10, misalkan. Nah, seperti ini. Jadi, tidak terlalu menyebar efek shadow-nya. Lalu, teman-teman bisa menambahkan di sini, gambar. Nah, gambar yang teman-teman tambahkan, itu formatnya adalah PNG, atau tanpa background. Nah, untuk yang lainnya, teman-teman bisa ganti, misalkan masjid, atau tempat-tempat lain yang memperingati maulid nabi, saya teman-teman ganti. Lalu, tanggal perasanaannya, saya teman-teman ganti di sini. Nah, ini untuk sepanduk 1x3 meter. Lalu, untuk backdrop. Nah, teman-teman akan mendapatkan file backdrop seperti ini. Di sini, teman-teman bisa menambahkan berbagai macam logo, sesuai dengan instansi yang teman-teman buat. Lalu, teman-teman bisa menambahkan gambar di sini. Nambahkan gambar. Nah, kita akan praktekkan bagaimana cara menambahkan gambar, teman-teman. Ambil gambar di Corel, file import. File import. Misalkan saya ambil gambar ini, misalkan. Kita akan tambahkan di sini, teman-teman. Besarnya, kita samakan tingginya. Sudah begini, teman-teman tinggal klik kanan, power clip, masukkan ke sini. Gambarnya sudah otomatis masuk ke dalam objek yang kita inginkan. Untuk gambar yang ini, dan gambar yang ini, caranya sama. Nah, bagaimana cara menambahkan gambar menjadi sebuah background? Caranya, kita ambil gambar, file import kembali, atau Ctrl-I pada keyboard. Di sini saya memilih gambar ini, misalkan. Gambarnya saya besarkan seperti ini. Oke, seperti ini, teman-teman. Lalu, gambarnya bisa kita posisikan. Seperti ini. Nah, di bawah sini, teman-teman. Nah, ini kan ada sudutnya ya. Sudutnya masih terlihat. Nah, kita akan transparankan di bagian atas dulu. Dengan menggunakan ini. Transparant tool. Ini. Nah, dari sini. Dari atas kepala yang paling atas. Geser ke sini. Maka, bagian atas menjadi transparan. Nah, selanjutnya, di bagian kanan dan kirinya. Untuk menambahkan efek transparan kedua kali dan seterusnya, maka efek transparan pertama akan kita rubah dulu gambar ini menjadi bitmap. Bitmap convert to bitmap. Pilihannya seperti ini. Tidak usah dirubah. Di oke saja. Kenapa di convert menjadi bitmap? Jika kita mentransparankan di bagian yang lain, maka bagian atas ini akan kembali seperti semula. Baik, kita akan transparankan di bagian kanan, di sini. Seperti ini. Oke, cukup. Oke, seperti ini. Jika saya transparankan di bagian kiri, maka yang kanan akan kembali normal. Kita coba ya, dari sini ke sini. Nah, yang kanan kembali normal. Nah, solusinya kita akan convert lagi menjadi bitmap. Bitmap convert to bitmap. Tidak usah dirubah. Lalu kita oke. Lalu kita transparankan lagi di bagian sini. Oke, selesai teman-teman. Nah, bagian bawahnya gimana? Kita potong saja. Kita akan potong. Atau kita akan perkecil gambarnya. Dengan menggunakan shape tool. Nah, dari sini. Di blok seperti ini. Memblok dua titik. Ini dan ini. Lalu kita geser ke sini. Nah, oke. Sudah selesai. Lalu, objek yang lainnya kita pindah posisinya ke bagian atas. Seperti teks ini. Bisa klik kanan. Oh, maaf. Kita kembalikan. Begini. Klik kanan. Pilihnya adalah order to crown. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, untuk penanggalannya bisa kita rubah posisinya ke sini. Kita kecekan sedikit. Oke, seperti ini. Nah, kita perhatikan ini. Ini teksnya kan tidak begitu terbaca dengan jelas ya. Solusinya bagaimana? Kita akan tambahkan shadow di teks ini. Pilih shadow. Pilihnya adalah smell glow. Pilihnya putih. Sudah mulai terlihat. Oke. Kita akan rubah direction-nya menjadi outset. Lebih terlihat. Tapi sebarannya terlalu luas. Kita akan kecilkan di sini. Menjadi 10. Kita coba. Hasilnya seperti ini. Kita akan kecilkan lagi menjadi 5. Nah, ini teman-teman hasilnya. Terbaca dengan jelas ya. Oke ya. Nah, untuk yang lainnya, kita akan menambahkan efek. Seperti tulisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita akan beri efek outline dan shadow. Kita posisikan dulu ke atas. Order to front. Ke atas. Sudah ya. Lalu kita akan kasih efek outline di bagian pinggir teks. Caranya teman-teman bisa klik di sini. Double klik. Nah, akan terbuka outline pen. Di sini kita akan rubah dulu ukurannya menjadi satu setengah atau dua ya. Kita rubah jadi dua. Di sini warnanya putih. Jangan lupa ada centang ini. Kenapa ini harus dicentang? Saat desain kita besarkan dan kita kecilkan, maka outline-nya menyesuaikan. Baru kita oke. Ini ada outline putih. Sedikit ya. Oke, kita tambahin. Jadi empat misalkan. Oke. Nah, selanjutnya kita beri efek shadow. Shadow. Pilihnya red bottom right. Lalu kita ke sini. Maka hasilnya seperti ini. Kita terlalu banyak. Begini. Ini kita ubah jadi dua-dua menjadi empat puluh. Hasilnya seperti ini. Gimana teman-teman? Dibatuh lihat bagus ya. Oke. Untuk yang text yang lainnya caranya sama. Ini bisa kita tambahin outline. Lalu kita tambahin shadow. Ini kita tambahin outline biar lebih terlihat. Kita akan tambah outline-nya tiga. Warna putih. Oke. Lebih terlihat ya. Oke. Nah, teman-teman tinggal menambahkan foto di sini. Logo di sini. Foto di sini. Foto penceramahnya. Desain. Selesai. Nah, ini untuk yang backdrop. Selanjutnya yang Baleho. Baleho seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan outline di sini. Lalu mengganti hari dan tanggalnya. Menambahkan foto penceramahnya. mengganti nama penceramahnya. Dan siap cetak. Oke ya. Nah, seperti ini nih. Ini kan lebih bagus jika ditambahkan outline. Warna putih. Dua. Putih. Hasilnya seperti ini. Lebih terbaca ya. Ini ditambahkan shadow. Biar lebih terlihat. Oke, kita akan tambahkan shadow. Oke, seperti ini. Kita ubah menjadi 50. Hasilnya seperti ini. Ini juga sama. Kita copy saja. Sidernya. Oke, teman-teman ya. Nah, bagaimana cara menambahkan gambar di sini? Gambar kita ambil dulu. Gambar ini. kita simpan ke di kanan. Save as image. Lalu kita formatnya pengin ya. Sudah saya siapkan teman-teman. Gambarnya. Lalu kita ambil file import. Letakkan di sini. Oke, seperti ini. Kita pindah posisi yang ke atas. Order to prone. Nah, ini kita beri efek outline. Dua. Putih. Oke, hasilnya seperti ini. fotonya kita beri efek shadow. Warna hitam. Seperti ini. Kita kecilkan menjadi 5. Oke, hasilnya seperti ini, teman-teman. Kalau terlalu hitam, kita bisa kurangi di sini menjadi 70. Hasil seperti ini. Oke ya. Nah, itu dengan menggunakan Corel. Nah, selanjutnya dengan menggunakan Photoshop. Nah, ini teman-teman tinggal menambahkan foto ada di sini untuk yang Baleho. Lalu untuk yang desain sepanduk, tinggal teman-teman menambahkan efek shadow-nya untuk di sini. Di sini. Shadow-nya. Caranya di sini. pilihnya adalah drop shadow. Beli warna putih. Lalu ini kita posisikan. Ini kita geser ke sini saja. Kita nolkan. Yang ini kita tambah. Ini juga kita tambah. Lalu ini kita pilih normal saja. Nah. Kita lihat ya. Oke. Oke, teman-teman. Ganti nama masjidnya. Di sini sudah saya siapkan. Di sini. Jangan teman-teman atur saja dengan menggunakan ini. Dengan menggunakan ini. Horizontal tipe tool. Klik di sini. Lalu teman-teman bisa ganti. Itu untuk yang sepanduk. Lalu untuk yang bedrock. Di sini teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan gambar. Tambahkan gambar di Photoshop. Gimana? Misalkan yang ini. Nah ini gambar. Ini di sini. Kita klik di sini. Gambar ini di sini. Oke. Gimana bisa memilih seperti ini. Teman-teman mengaktifkan ini. Auto select. Diaktifkan. Maka teman-teman akan gampang memilih objeknya. Pilih ini. Pilih ini. Pilih ini. Gambar gimana teman-teman? Teman-teman cukup double click saja di sini. Oke. Kita ambil gambar. File pledge. Ambil gambar yang di sini. Kita besarkan teman-teman. Oke. Seperti ini. Gambar ini dimasukkan ke dalam sini. Gimana caranya? Alt Arahkan di sini. Atau klik kanan. Create clipping match. Gambarnya masuk. Ini di close di sini. Lalu di yes. Gambarnya masuk sini. Untuk yang lain caranya sama. Gimana dengan gambar yang di sini? Ambil gambar lagi ya. Ini kita pindahkan dulu deh. Ini. Sama yang ini. Ini. Kita posisikan di sini. Ambil gambar. Kita posisikan di sini. Gambarnya. File place. Ambil gambar. Ini. Posisikan di bawah sini. Centang. Nah, kalau di Photoshop sedikit berbeda dengan di Corel. Ini kita masking teman-teman. Kita masking di sini. Masking ada masking di sini. Ada kotak seperti ini. Lalu teman-teman pilihnya adalah gradient ini. Pilihnya gradient. Di sini pilihnya yang transparan. Disappu begini. Disappu pelan-pelan. Oke, belum. Oke. Nah, oke. Belum. Oke. Sebelah kanan caranya sama. Begini. Yang sebelah kiri begini. Nah, ini hasilnya teman-teman. Lalu text yang ini. Text yang ini meneladani kita ubah. Meneladani kita beri efek shadow. Di sini pilih drop shadow. Warna putih. Lalu pilihnya normal. Pilih normal. Setelah kita pilih normal kita bisa atur di sini teman-teman. Lalu sebarannya. Ini gak perlu digeser jadi kanal saja. Oke. Seperti ini. Oke. Teman-teman tinggal menambahkan atau mengganti teksnya di sini. Menambahkan logo di sini. Menambahkan foto di sini. Menambahkan foto di sini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Bagaimana cara edit ulangnya? Atau menambahkan berbagai macam efek dan gambar. Nah, selanjutnya bagaimana cara simpannya? Nah, cara simpannya gimana teman-teman? Cara simpannya misalkan saya akan menyimpan ini. Baleho ini. untuk yang di Corel. Nanti yang untuk di Photoshop kita akan menyimpan sepanduk. Ini seperti ini. Seleksi dulu semua ya. Setelah kita seleksi semua teman-teman pilihnya file lalu export. Nah, di sini teman-teman ganti nama filenya misalkan baliho 2x3 meter bercetak 1 lembar MA. MA ini kode teman-teman untuk ditambahkan lubang di sudut-sudutnya atau mata ayam. Sepas tipenya adalah JPG. Lalu kita export. Nah, di sini color modenya saya pilih CMYK. Lalu di sini saya pilih resolusinya 96 saja. Nah, di sini untuk ukurannya lebar dan tingginya saya ukuran sesungguhnya. Saya masukkan ukuran sesungguhnya. 200 untuk lebarnya atau 2 meter tingginya biasanya menyesuaikan. Nah, ini kurang sedikit tapi tidak apa. Nah, jika teman-teman ingin mengganti dengan ukuran sesungguhnya benar-benar 3 meter teman-teman menghilangkan ini. boleh teman-teman tambahkan di sini dengan ukuran sesungguhnya 300. Oke, begini. Kita akan lihat desain kita akan dirubah ke ukuran sesungguhnya dengan color modenya adalah CMYK. Dengan resolusi 96. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya hasil ukuran sungguhnya nih. Hasilnya bagus ya. Tidak pecah ya. Jadi nanti kalau udah cetak seperti ini hasilnya. udah seperti ini kita oke. Nah, itu dengan menggunakan Corel. Nah, selanjutnya yang lainnya caranya sama. Ini caranya sama. Ini juga caranya sama. Oke ya. Nah, selanjutnya dengan menggunakan Photoshop. Nah, untuk Photoshop saya menggunakan contoh yang lainnya. Nah, ini hasilnya. Caranya gimana? Kita rubah dulu desain ini ke ukuran sesungguhnya. Image, image size. Nah, disini saya menggunakan resolusi 96 juga. Lalu, disini unitnya saya rubah menjadi centimeter. Disini saya masukkan ukuran sesungguhnya 300. Tingginya menyesuaikan. lalu kita oke. Maka desain kita akan dibesarkan ke ukuran sesungguhnya. 1x3 meter. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini kalau dicetat seperti ini hasilnya. Wah, gede banget ya. Saya zoom disini. Wah, gambarnya oke. Tidak pecah ya. Aman ya. Oke, aman ya. Oke. Ini ukuran sesungguhnya nih. Lalu, cara simpannya pilih menu file save as saja folder tempat saya menyimpan folder-nya adalah cetak saya ubah formatnya jpg nah, disini saya ubah misalkan sepanduk 1x3 meter dicetak 1 lembar MA MA itu mata ayam jadi dilubangi lalu saya pilih save nah, disini kita akan lihat berapa ukuran file-nya nah, ini ukuran file-nya 17,5 jika ini terlalu besar saat dikirim via email teman-teman bisa kecilkan disini misalkan kita ubah ke 11 ya kita lihat berapakah turunnya nah, jadi 12 sebenarnya hasilnya bagus juga teman-teman oke ya kita pilih 12 MB lalu kita oke nah, ini teman-teman ini yang dengan Corel menyimpannya ukuran file-nya 11,7 MB yang tadi Baleho nah, ini yang sepanduk kita simpannya dengan menggunakan Photoshop dengan ukuran 1x3 meter file-file inilah yang dikirim ke percetakan untuk dicetak teman-teman nah, itulah teman-teman banner backdrop dan Baleho maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Sidriah format Corel dan Photoshop semoga desain yang kami bagikan bermanfaat sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan diri dan keluarga dan sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum selamat menikmati